Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flesher disini Oke kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi Note 9 MediaTek Ini handphone datang dalam keadaan hanya logo MIUI dan restart seperti ini Tanpa sampai ke menu Katanya ini hanya dimatikan dan dihidupkan sudah seperti ini adanya Jadi usernya belum tahu kenapa dan kemungkinan besar Kalau kita dapat di handphone Xiaomi dalam keadaan logo seperti ini Itu kebanyakan larinya di bagian software ya Jadi kita akan coba maksimalkan software terlebih dahulu Kita akan flashing menggunakan Mi Flash Pro ya Dan untuk flashing handphone ini kita tanpa memasukkan file scatter Jadi hanya file zip untuk file upgrade firmware ya Tidak ada resiko disini Kita akan coba masuk ke fastboot Handphone nya sudah mati Jadi tanpa saya tekan tombol power handphone sudah mati sendiri Hanya logo MIUI dan mati seperti itu Oke kita akan coba masuk ke fastboot dengan cara menekan tombol volume bawah Disertai tombol power ya Kita tekan bersamaan Kita buka device manager terlebih dahulu Dan kita pastikan apakah handphone ini Sudah terhubung ke PC atau komputer Untuk ADB interface fastbootnya ya Sudah terdeteksi dengan bagus Kita panggil minimal ADB fastboot Kita klik kanan run as administrator Nanti sudah terdeteksi dengan baik atau tidaknya Bisa kita ketikkan perintah seperti ini Fastboot device sudah terdeteksi Dan fastboot get far product ya Ada keterangan Merlin Berarti Xiaomi Redmi Note 9 ini produk Xiaomi dengan Merlin ya Merlin dan saya sudah bisa dapati untuk firmware Merlin ini global dan regional Indonesia Oke lanjut kita akan coba buka Mi Flash Pro ini Jangan lupa untuk teman-teman buat akun Mi Cloud ya Biar bisa login menggunakan akun Mi Cloud dengan Mi Flash Pro Mi Flash Tool Kita coba masuk ke mode Mi Assistant Dengan cara tekan bersamaan jadi dari fastboot ini menuju ke Mi Assistant Tekan semua tombol bersamaan Bila mana sudah mati kita lepaskan volume bawah Dan bila mana sudah terhubung Redmi seperti tadi itu bisa lepaskan tombol power ya Langsung koneksi ke Mi Assistant dan kita akan coba Kita masukkan handphonenya di PC Itu nanti bisa kita ketahui apakah handphone yang terhubung serinya Ini seri M200 sekian itu bisa kita browsing Kita pastikan apakah benar handphone ini terdeteksi dengan kode Merlin ya Redmi Note 9 Bisa dengan metode fastboot get far product tadi Merlin Bisa juga dengan cara browsing dengan kode-kode tertentu ya Di handphonenya Seperti teman-teman ketahui Bisa kita pastikan untuk seri M2003 ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 Oke lanjut Kita akan coba masuk ke Mi firmware.net Kita masukkan kata kunci untuk Merlin Redmi Note 9 Untuk file-nya itu bisa kita download yang zip ya Untuk Redmi Note 9 yang zip Jadi untuk Cina Global Indonesia ini regional Kita pilih yang Indonesia dengan regional Indonesia dan bisa kita cari untuk ID-nya itu regional Indonesia ya ID Indonesia apakah ini juga ID? Benar ya ID XM itu ID berarti Indonesia Dengan versi MIUI nya versi 12.01 Sedangkan ini sudah ada pembaruan hingga 12.5 Untuk Global sudah saya download dan untuk Indonesia juga sudah saya download Ini metode fastboot pakai smartphone flash tool Sedangkan untuk Zip Stable ini Zip Stabilnya Itu bisa kita unduh dengan cara kita masukkan ke Mi Assistant Seperti video yang kita lihat ini ya Ini berarti saya menggunakan metode Zip ya Dengan metode RAR Jika kita buka Nanti ada keterangan meta INF seperti ini Ini tidak menyebabkan handphone mati total Jadi jangan sampai Teman-teman Gunakan metode scatter dulu Kalau belum mencoba Metode Zip Stabil ini ya Karena untuk metode Masuk ke Mi Assistant ini Tidak menyebabkan handphone mati total Jika menggunakan metode fastboot Atau pakai smartphone flash tool Itu kalau pakai firmware scatter Bisa menyebabkan handphone mati total Seperti teman-teman ketahui Saya sudah mendownload Zip Stabil untuk Redmi Note 9 Dengan MIUI 12.5 Dan tidak bisa saya masukkan Karena untuk versi Android nya Sudah versi 11 ya Kalau tidak salah Saya masukkan file global Juga tidak Diizinkan It's not allowed Jadi tidak boleh ya Tidak boleh Karena bisa dipastikan Untuk Android 10 Jadi kita akan coba Untuk flashing Android 10 Seperti teman-teman ketahui Tidak boleh di upgrade Jadi saya akan pastikan terlebih dahulu Apakah firmware yang ada di handphone ini Firmware dari Android 10 Merlin Redmi Note 9 Kita coba tengok lagi Dengan 12.0 Regional Indonesia Zip Stabil Untuk 12.5 Itu Android versi 11 Itu Android versi 11 12.0 Adalah Android versi 10 Dan untuk teman-teman ketahui Handphone ini dalam posisi Android 10 Jadi tidak bisa kita flashing Kita harus Samakan file nya Atau upgrade file nya Tapi masih dalam keadaan Android 10 Yang diminta oleh Mi Flash Pro nya Seperti itu Gunakan Android versi 10 Bisa kita unduh Facebook stabil dan Zip stabil nya Untuk berjaga-jaga Kita cari untuk yang Zip stabil nya Merlin Dengan Android 10 12.0 Kita cari Ini yang Indo Dan yang Zip Stabil Kita pilih untuk 12.06 Itu yang Android 10 Itu Kita bisa download sekarang Dan setelahnya Bisa kita tunggu Hingga nanti Apakah Mi Flash Pro nya Mengizinkan atau tidaknya Setelah ini kita akan coba Kita cek ya Oke untuk Android 11 Tidak diizinkan Kita sudah coba Pakai regional Indonesia Walaupun regional Indonesia Tapi ternyata Untuk versi Android 11 Tidak diperbolehkan ya Kita sudah mengunduh Untuk versi Android 10 Dan bisa kita Pastek Pastekan disini ya Bisa kita coba Pastekan disini Dan Setelahnya kita akan Flashing Menggunakan versi Android 10 Dengan MIUI 12.0 Apakah Disetujui Untuk Vimper nya Ya Verifikasi Berhasil ya Jadi Kalau teman-teman Dapati Verifikasi gagal Itu kebanyakan Karena Upgrade Android Walaupun Regional nya Sama Tapi kalau Upgrade Android Seperti ini Kalau bisa Dicoba Untuk Samakan dulu ya File nya Seperti teman-teman Ketahui Tadi di awal Saya menggunakan File Android 11 Dan ternyata Tidak diperbolehkan ya Sedangkan pakai Versi Android 10 MIUI 12.0 Flashing pun Selesai Untuk Metode Flashing Menggunakan Zip Stabil ini Itu tidak Menyebabkan Handphone Mati totalnya Lebih aman Daripada Menggunakan Metode Scatter Atau Metode File Facebook Tadi Itu Menggunakan Smartphone Flash Tool Tidak Menggunakan Mi Flash Pro Kalau ini Menggunakan Mi Flash Pro Karena File nya Zip Stabil Oke Dan bisa Teman-teman Ketahui Sudah Bisa Masuk Ya Di pengaturan Bahasa Jadi Kalau Teman-teman Dapati Handphone Xiaomi Tipe-tipe Terbaru Seperti ini Bisa Gunakan Metode Aman Terlebih Dahulu Dengan Cara Masuk Ke Mi Flash Pro Dan Menggunakan Mi Assistant Seperti Teman-teman Ketahui Di awal Download Di Mi Fimware .net Dan Pastikan Untuk File nya Sama Setelah Bisa Kita Coba Flashing Oke Bisa Saya Percepat Hingga Handphone Masuk Kemudian Kita Pastikan Apakah IMEI Beserta Yang Lain Aman Atau Tidak Kita Cek Setelah Ini Ya Masuk Ke Pengaturan Saya Akan Coba Sambungkan Menggunakan Wifi Terlebih Dahulu Apakah Dengan Versi MIUI 12.0 Ini Sudah Bisa Kita Upgrade Atau Pembaruan Perangkat Lunak Dengan Metode OTA Over The Air Ini Ataukah Tidak Ada Pembaruan Jadi Nanti Kita Akan Coba Masuk Ke Wifi Terlebih Dahulu Seharusnya Nanti Ada Keterangan Untuk Pembaruan Update Vimber Lanjut Saya Akan Coba Hubungan Ke Wifi Terlebih Dahulu Dan Kita Cek Apakah Sudah Ada Pemberitahuan Untuk Upgrade Vimber Kita Tunggu Ya Bisa Teman-teman Ketahui Untuk Versi Pita Basis Versi Android Versi Android 10 Nama Perangkat Redmi Note 9 Dan Versi MIUI 12.06 Memeriksa Sudah Bisa Ada Pemberitahuan Untuk Upgrade Versi MIUI 12.5 Dan Nanti Akan Menjadi Android Versi 11 Bisa Kita Unduh Dan Bisa Kita Install Setelah Terunduh Pastinya Oke Bisa Teman-teman Ketahui Seperti Untuk Flashing Handphone Xiaomi Yang Terjebak Logo MIUI Dan Tanpa Resiko Ya IMEI pun Tidak ada Masalah Mantap Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Akhir Kata Dari Kami Merapi Flasher Jangan Lupa Like Dan Subscribe Nantikan Tutorial Kami Selanjutnya Dan Saya Akan Coba Install Versi MIUI 12.5 Ini Setelah Saya Konfirmasikan Ke Usernya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Sub indo by broth3rmax